assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi di channel youtube adek keken Onde 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 pagi ini aktivitas made mau Masya dulu guys seperti biasa jadi pagi ini made mau bikin pergedel kentang ya kan nah ini kentangnya udah made goreng sebagian ini kentang yang made dibeli kemarin itu loh jadi mau dicampur sama tahu itu jadi menu hari ini itu ada tiga guys pergedel kentang terus gulai ikan patin dan syayur kangkung nah ini sambil mulek-mulek sepertinya tempatnya kecil ya nanti mau dipindahin ke wadah karena masih ada lagi yang lagi digoreng jadi ini sebagian untuk stok ini kentangnya udah halus nah tadi itu kan kentangnya kita mercampur pakai tahu Nah sekarang kita tinggal kasih bumbu ini bumbunya bawang merah bawang putih dan kemiri bumbu dasar putih ya terus ini ini Aduh belum kebuka guys Oke Cikit aja Terus kita kasih Daun bawang guys Cukup Cukuplah Nah Seledri Jadi seledri nya ini Kan udah dipotong-potong Udah dibukukan ya guys Kita ambil Sambal lagi Oke Kita simpan dulu di freezer Ini kita kasih Raiko Segini Lagi Oke Oke guys Ini dia Jadinya Pergedel Pakai tahu Sekarang kita Mau masak menu Pertama dulu ya Ini telur Kita mau kocok dulu guys Kita mau goreng dulu Bismillahirrahmanirrahim Seperti itu Iya Taruh situ Di bawah Bisa Banyak nih Daiknya Oke guys Ini menu pertama udah siap Pergedel kentang Sekarang kita lanjut Masak menu Kedua dan ketiga Sini kita mau Tumis sayur Nah disini Mada mau tumis sayur Nah disini Mada mau bikin gulai Ikan patin Oke Tidak dihidupkan Apinya Sekarang kita kasih air Jangan lupa Oke Seben Lepas nah disini minyaknya udah panas kita kasih minyak untuk menulis bawang lanjut disini kita kasih bumbu ini bumbu dasar kuning nggak pakai itu mis ya terus kita kasih cabai cabe halus haluskan sendiri guys nggak payah beli-beli eh ini minyak belum dihidupkan ternyata pantas lah nah ini bukan asam pedas ya ini gulai jangan lupa ada daunan guys ini made simpannya di freezer ya daun salam daun kuning tuh di freezer kita cuci dulu daun kuningnya udah ya ini tuh masuk nah ambil kanannya dulu sementara itu disana minyak sudah panas kita tumis menumis hmm oke ini kampungnya guys ini menjadi kita masukkan sayurnya kita kasih garam ternyata disini sudah sedikit kita kasih garamnya langsung masing mengganggu masing mengganggu nah kita kasih right off baiklah nah oke kita tunggu matang ya sekarang ini gulanya kita masukkan santan yang sudah dibersihkan karena selalu selalu sedia stop santan kalau nggak santan kelapa parut nah kita aduk terus jangan sampai dia pecah santan ya oke ya 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 kita masukkan patin guys jangan lupa asam tandisnya jangan lupa kasih kaldu jamur guys terus diaduk terakhir kita tambahkan daun ruku-ruku ya nah ini gue lepatinnya udah mateng guys tadi tuh udah mau dikasih garam kaldu jamur ternyata HPnya mati nah terakhir itu mau dikasih daun ruku-ruku ya nah ini dia daun ruku-rukunya terus kita cek rasa cek rasa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah lama banagai tambah dikit lah biar menyangkut rasanya itu ya kan oke guys udah masak ikan patinnya ini pergedelnya kangkung sip oke 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 oke